Di dalam menjalani kehidupan ini, manusia pasti dihadapkan pada salah satu dari dua hal. Kesenangan atau Kesusahan Dua hal ini adalah sunatullah yang juga merupakan manifestasi dari penciptaan pasangan oleh Allah bagi segala makhluk. Ada siang dan malam, ada hidup dan mati, ada kaya dan miskin, ada pula bahagia dan sengsara. Mungkin sebagian dari manusia pada waktu tertentu menempuh masa-masa sulit, sementara sebagian yang lain pada saat yang sama tengah berada dalam masa-masa senang. Namun terlepas dari apa yang dialami oleh manusia, entah itu masa sulit atau masa senang, yang jelas perlu dipahami bahwa keduanya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat sejauh mana kualitas keimanan. Apakah dia mampu menjadi orang yang bersyukur, ataukah sebaliknya akan menjadi orang yang kufur? Nama saya Ibu Antonia Oktagiarse, alamat rumah saya Joyotakan, AT5 RW6, dekat Bantaran Sungai. Seharian saya mengurus anak, mengurus suami dan pekerjaan rumah, dan jualan, ya kecil-kecilan, jualan makanan anak kecil, kayak snack gitu, rus, ice, dan tapi ini sedang menjalankan jualan, yaitu bakso, namanya bakso mercon. Saya jualan baru tiga hari ini karena suami saya sakit-sakitan untuk kebutuhan sehari-hari, ya saya dari jualan itu, ya hasilnya tidak mententu, tapi kan untuk makan ya Alhamdulillah. Nia salah satunya. Sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ia dikaruniai seorang anak yang saat ini akan masuk ke jenjang sekolah dasar. Rumah yang ditinggalinya bersama suami tercinta dan anak perempuannya sangat sederhana. Di daerah Joyotakan, tepatnya di Bantaran Sungai Bengawan, Solo. Selain mengurus anak, sehari-hari ia berjualan makanan bakso mercon untuk dititipkan di warung-warung Hik. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dikarenakan sang suami sedang mengalami kondisi sakit-sakitan. Dulu suami saya pernah kerja di proyek karena ada pandemi COVID-19, hampir dua tahun, mau dua tahun lebih lah, suami saya tidak bekerja. padahal untuk kebutuhan itu kan dari suami saya dan sekarang yang menjadi tanggung saya dari jualan itu suami saya sakit dan dalam satu minggu sekali suami saya harus kontrol untuk kontrol itu pun kadang untuk menurut obat pun saya juga pinjam uang dari tangga kadang untuk transportasi aja kita tidak punya. Sudah dua tahun ini semenjak pandemi COVID-19 sang suami Farid sudah lama menganggur di rumah. Dulunya ia bekerja di proyek dan dikarenakan kondisi badannya yang sering sakit-sakitan ia terpaksa harus keluar dari tempat kerjanya. Ia didiagnosa menderita sakit liver akut dan paru-paru. Istri mana yang tidak bersedih melihat sosok sang suami yang menjadi tumpuan dan tulang punggung keluarga tidak mampu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Lantas sang istri mengambil alih peran suami menjadi tulang punggung agar mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Apapun ia lakukan mulai dari merawat sang suami mengasuh anak dan bekerja serabutan. Untuk hari hari Senin hari Senin tanggal 11 Desember suami saya sakit. Saya tidak tahu saya kira ini itu hanya asam lambung biasa atau bagaimana ternyata suami saya sudah terkena asam lambung parah dan terkenanya di liver. Sudah merambak liver dan itu pun menjalankan keginjal. Saya baru saya baru tahunya dari hasil pada tanggal 12 Desember itu. dan setelah itu suami saya ngetrop kondisinya ngetrop dan baru beberapa hari ini Nia mulai berjualan bakso mercon. Hasilnya pun hanya cukup untuk biaya makan sehari. Sementara untuk biaya kontrol suaminya ke rumah sakit ia terpaksa harus meminjam uang ke sana kemari. Padahal dalam seminggu sang suami harus rutin kontrol ke rumah sakit. Kondisi fisik sang suami saat ini memang cukup lemah dan tidak seperti dulu lagi. Untuk aktivitas yang agak berat saja ia masih kesulitan. Sang istri Nia memang tak mau memaksa suaminya untuk bekerja. Hanya saja sebatas aktivitas ringan-ringan saja. Bapaknya cuma aktivitas ringan saja. Cuma ikut itu membantuin saya. Kalau kadang saya tidak memaksa sebisanya bapaknya 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 nyabu bapaknya ikut nyabu tidak berat-berat sebisanya bapaknya saja. Sekalian fix sakit 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 ini bapaknya fisiknya tidak bisa kaya dulu lagi tidak bisa pekerja berat-berat itu juga tidak bisa yang ringan saya dikasih pekerjaan bubet bubet itu kain pantai satu kodinya itu 20 kain tapi harganya seharga Rp6.000 dan itu pun untuk makan sehari-hari tidak cukup kadang kalau ada geratilan juga geratil popok grito bayi itu tapi kan ini keadaan posisi sedang kain juga lagi sepi kerjaan juga sepi jadinya yaudah saya usah itu walaupun tidak kalau dibilang tidak cukup juga tidak cukup tapi untuk untuk makan sehari-hari ini udah alhamdulillah udah bisa untuk belanja udah alhamdulillah yang namanya bekerja serabutan apapun dikerjakan asalkan halal dulu ia sempat bekerja menjadi buruh bubut kain pantai dan itu pun upahnya sangat minim untuk kebutuhan makan sehari-harinya pun masih kurang perhatian dari tetangga sekitarnya pun masih ada terkadang memberinya bantuan kebutuhan berupa beras dan makanan namun Nia dan keluarganya tak mau hanya berharap belas kasihan terhadap tetangga usaha dan ikhtiarnya tetap dilakukan sekuat tenaga dan pikiran tetangga sebelah itu kadang-kadang tetang-tangga aku kadang mari niausin nopo nge kaya beras nge kebutuhan aku enten tapi kan aku nge bertan tahu nge 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 lebih lebih satu bulan dan anak saya ini mau masuk SD ya terpaksa karena keterbatasan ekonomi saya tidak bisa mengambil ijazah sekolah anak saya Fania adalah anak perempuan satu-satunya dari pasangan Nia dan Farid saat ini Fania menginjak usia tujuh tahun mau tidak mau orang tua Fania harus menyiapkan biaya kebutuhan sekolah untuk masuk ke sekolah dasar padahal masih punya tunggakan biaya sekolah di TK ia hanya bisa pasrah dan berharap suatu saat ada yang menutup kekurangan biaya sekolah anaknya saya saya sudah kalau berusaha itu ada tapi bagaimana untuk kehidupan sehari-hari saja saya sudah bisa belanja itu sudah masih belanja kebutuhan rumah itu sudah alhamdulillah tapi untuk anak saya ijazah itu benar saya belum bisa untuk mengambil karena maaf karena nominalnya itu tidak sedikit untuk memilih jasa anak saya dan ini anak saya bisa 3 juta itu ada karena selama suami saya kerja saya tidak bisa menitipi untuk administrasi sekolah anak saya untuk buku anak saya saya tidak bisa karena dengan saya bekerja dengan uang segitu kan saya inginnya suami saya bisa pulih kayak dulu lagi bisa bekerja lagi bisa beraktivitas kayak dulu lagi untuk anak saya saya juga ingin anak saya bisa sekolah saya namanya orang tua itu memiliki cita-cita anaknya inginnya sekolah sampai tinggi tapi agama memberi tuntunan bahwa sikap paling baik dan terpuji bagi orang yang berada dalam kesulitan ekonomi adalah dengan bersabar orang yang dalam keadaan tidak punya tetapi selalu bersabar maka kedudukannya di sisi Allah lebih utama dibandingkan dengan orang kaya yang bersyukur sesungguhnya Allah maha mengetahui kemampuan setiap hambanya dalam menanggung suatu ujian ada orang-orang yang diuji dengan kekayaannya yang dari ujian tersebut ada yang lulus dan ada yang tidak demikian juga ada orang-orang yang diuji dengan kefakirannya yang dari ujian tersebut ada yang lulus dan ada juga yang tidak tersebut selamat menikmati baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di daerah tepatnya di daerah Jowetakan kita akan bersilaturahmi ke kediaman Bapak Farid, bagaimana kondisi keluarganya saksikan yang satu ini Assalamualaikum 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 Alhamdulillah kami tadi TV 10 bisa ke rumah keluarga Mas Farid, bersama Ibu dan Putriya ini Assalamualaikum Alhamdulillah Ibu Nia, kalau boleh berbagi dengan kami, Panjenengan Mas Farid, disini sama siapa saja Udah bertik aja sama Mas Farid Sama Putriya Namanya siapa ini? Namanya siapa? Tanya Vania Vania Kelas berapa Vania? Kelas 1 Kelas 1 Alhamdulillah Sudah besar ya Bu Nia Ini kalau boleh tahu Ini daerah mana Ibu? Niki daerah Jowetakan Dekat Bantaran Sungai Dekat Bantaran Sungai Dekat Bantaran Sungai Yes Kenapa ini ku? Kalau mungkin turun teras hujan Ingin, kalau hujan itu banjir Dukanya itu banjir Karena kemarin 2007 banjir itu cuman kelihatan atapnya 2007 ya Bu Terus kemarin banjir cuman Cuman kelihatan ini Cuman pintunya aja ini Kena air semua Cuman ya Cuman kita Sama lah Sambil sama Kayak 2007 Tapi keluarga aman ya Bu ya? Alhamdulillah Semoga bisa tertangani dengan baik ya Pak Biar gak banjir lagi Ini kalau boleh tahu Kesibukan Ibu dan Bapak ini Di rumah Apa saja Kalau kulau ini ku serabutan Ibunya serabutan Serabutan Seperti apa Bu? Kulau ini ku Ini bubut Ini bubut Kain pantai ini ku Terus ini ratil Tapi ini Baru Ya triping ya Ya usaha Jualan Mbak Sumercon Oh Mbak Sumercon Lumayan banyak ya Itu dari kapan Ibu? Maksudnya Kulaannya dulu Maksudnya Belanja dari jam berapa? Mula ini ku jam Subuhan Subuhan Habis Subuhan Setelah Subuhan Langsung belanjain Terus belanjain Terus belanjain ku Jam Setengah enam Aku telah peken Pasar Kulaan Bumbu 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 ini ku Kaya capek Terus Bambang Ti Bawang merah Terus Bakso Bumbu Hoten Setelah itu mulai aktivitas 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 sehari-hari Ya Kalau boleh tahu Mas Farid Kesibukan Mas Farid apa saja? Kesibukan saya di rumah saja Pak Karena saya lagi kena sakit liver Asam lambung Sama Anemia Berat Oh Sebelumnya Panjangan kerja apa Pak? Sebelumnya Saya bekerja di proyek Oh Sebelum didiak masa sakit Iya Panjangan kerja di proyek Iya Lalu setelah Panjangan merasakan sakit Panjangan memutuskan Karena itu belum memungkinkan Untuk memungkinkan Untuk bekerja di proyek Iya Tapi tetap Maksudnya Tetap berusaha untuk Lebih sehat terus ya Pak Iya Masih kontrol-kontrol Kontrol Satu minggu sekali Pak Satu minggu sekali Iya Di RS Punggarno Iya Tapi Alhamdulillah Perkembangannya bagus ya Pak Iya Alhamdulillah Bagaimana Ibu Ketika Bapak Dibu ujian Sakit yang Ya saya Saya berdoa Sabar Sama berusaha Tetap ikhtiar Berdoa Dengan doa Dengan support Penyembuhannya Bapak Ini mengingat Sapa Adik Sapa? Fania Ini kan sudah Menginjak masa sekolah ya Pak Lalu bagaimana Panjangan membagi waktu Antara Menditik anak Merawat Bapak juga Dan juga Bukan Panjangan retreat Kadang Ngu kubisan Pak Sudah selesai Bapak Ini Después Penyembuh이 . So M습니까 Pak Teg Enak Pandila karena mengingat Bapak mungkin sudah belum memungkinkan untuk bekerja melakukan pekerjaannya Panjangan kan otomatis menggantikan peran Bapaknya bagaimana Panjangan membiayai dari uang yang dapat dari sehari-hari itu tidak bisa untuk menutupi kekurangan sekolah anak pulau tetapi tentunya penuh harap masa depannya mudah-mudahan sukses diusahakan mulianya orang tua itu memang seperti itu ya Mas Warid ya Semoga dipermudah urusannya ya eh kelas berapa ini SD ya ya SD kepingin jadi apa cita-citanya jadi apa jadi apa malu-lalu senang kenyal lagi akan ayah sama ibu sekolahnya yang pintar iya jadi pengamal Quran ya iya bapak ibu ini kalau boleh berbagi dengan kami harapan Bapak sama ibu mungkin Bapak dulu harapan saya menjadi yang terbaik jadi yang terbaik sehat selalu tercinta panjangan iya istri dan putrinya panjangan harapan kedepannya harapan kedepannya mungkin yang kepingin anak-anak saya sukses sekolahnya iya sampai selesai selesai untuk panjangan sendiri kesehatan panjangan bagaimana untuk saya pribadi saya pengen seperti dulu lagi yang sehat tapi tetap optimis ya Pak Pak Iya tetap optimis ya semoga bisa dipermudah penyembuhannya dengan bisa tak begitu seperti gimana waktu lalu ya Pak ya Iya kalau ibu sendiri bisa berbagi dengan kami harapan ibu saya inginnya sama kayak bapaknya sama yang terbaik saya dan kuatkan kejurut saya dan untuk saya inginnya saya itu bagi anak yang bintang anak yang seleka seleka terus bisa memandangkan kedua orang walaupun menghormati orang tuanya ya baru sedangnya ada ujian saya tetap semangat sebagai seorang ibu seorang istri untuk mata saya saya tetap semangat dan untuk suami saya harapan saya suami saya tetap sehat seperti itu lagi bisa menjalankan aktivitasnya dan ibunya yakin itu ya yakin ya Allah kebesaran Allah pasti bisa diharapkan amin dengan ikhtiarnya ibu ya doa yang ibu panjatkan untuk kebaikan putri sama suami panjat dengan semoga terkabung ya sayang sama ayah sama ibu ya sayang ya Mbak Bania oh anak bintang tersolehat tuh itu harapannya ayah sama ibu ya Iya sukses ya semuanya ya amin insyaallah baik Mas Fari dan Mbak Bania kami dari TV 10 terima kasih banyak panjang yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami silaturrohim kami juga panjang yang terima dengan baik dan berasa terima kasih kami ini ada rezeki dari Allah alhamdulillah semoga bisa meringankan di keluarga Mas Fari dan Mbak Bania Gek insyaallah bisa bermanfaat dari maka beras dan insyaallah ada sedikit dari 10-10 dari Allah alhamdulillah semoga bisa mengenangkan kebutuhan keluarga Mas Fari dan Mbak Bania mudah-mudahan semakin semangat Bapak usaha Mas Fari dan Mbak Bania untuk membesarkan putri yang panjat dengan dan kesemukan Mas Fari semoga dipermudah semangat terus mudah-mudahan bisa beraktivitas bagaimana harapan dari istri tercinta panjangan dan Mbak Mia semoga diberi kesabaran menjalani usia ini dan mudah-mudahan kedepannya semakin terkait sehat semuanya ya gitu Mas Fari kami kompanit terima kasih banyak sebelumnya Mbak Nia insyaallah lain waktu bisa silaturrohim ya semangat salim dulu Alhamdulillah semangat rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang saling melengkapi di dalamnya apabila dititipi ujian dalam rumah tangga tersebut maka sabar dan ikhlas adalah kunci sukses dalam menjalani ujian tersebut sebagaimana yang dialami oleh keluarga Bapak Farid beliau Bapak Farid sebagai tulang punggung keluarga ketika dititipi sakit oleh Allah SWT maka seorang istri yang soleha ibu Nia menggantikan peran dari suaminya menjadi tulang punggung keluarga dengan penuh ikhlas dan kesabaran dalam menjalannya saksikan bersama berbagi sesama di episode selanjutnya hanya di tipe 10 selamat menikmati